Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Posting Wallet dan Report Posting Wallet Posting Wallet adalah aktivitas member untuk menambah nilai Posting Wallet member. Fungsi Posting Wallet adalah pembayaran semua bentuk posting yang dilakukan oleh member. Jika menu kata Posting Wallet diklik, maka akan muncul tiga pilihan, yaitu permintaan virtual account, top-up posting wallet, dan transfer posting wallet. Report Posting Wallet adalah laporan detail, semua aktivitas yang dilakukan oleh member di Posting Wallet. Jika kata menu Report Posting Wallet diklik, maka akan muncul empat pilihan, yaitu report top-up posting wallet, report transfer posting wallet, report pembayaran posting wallet, all report posting wallet. Virtual account Virtual account adalah nomor rekening perusahaan, khusus untuk member bersangkutan yang dipergunakan oleh member melakukan transfer kepada PT Melia Sehat Sejahtera untuk menambah nilai posting wallet member, yang kami sebut dengan top-up posting wallet. Virtual account telah diberikan otomatis oleh perusahaan kepada setiap member pada saat terdaftar sebagai member baru. Jika member ingin melihat virtual accountnya, maka yang harus dilakukan adalah, klik menu posting wallet, kemudian klik permintaan virtual account, maka akan muncul virtual account member. Ada dua virtual account, yaitu Bank BCA dan Bank Mandiri. Top-up posting wallet Top-up posting wallet adalah aktivitas member untuk menambah nilai posting walletnya. Nilai top-up posting wallet setiap member, ada di sebelah kiri halaman website member, terlihat sebesar 6 juta rupiah. Di video ini, kami akan memberikan contoh, cara menambah posting wallet member. Kami akan melakukan top-up atau penambahan posting wallet sebesar 2 juta rupiah. Cara untuk melakukan top-up posting wallet. Pertama adalah, klik menu kata posting wallet, kemudian klik pilihan kata top-up posting wallet, maka akan muncul formulir top-up posting wallet. Perhatikan bahwa kolom posting number, hingga kenama anggota sudah terisi otomatis oleh sistem, tidak perlu diisi. Klik kolom bank virtual account, maka akan muncul nama bank, pilih salah satu nama bank. Kami memilih bank BCA, lalu saat nama bank dipilih, maka otomatis nomor virtual account member, akan muncul karena sudah ada di dalam sistem. Lanjutkan dengan mengisi, kolom jumlah nilai top-up. Kami isi sebesar 2 juta rupiah, maka akan muncul biaya bank sebesar 5 ribu rupiah. Perhatikan di kolom total, akan muncul nilai sebesar 2 juta 5 ribu rupiah. Maka yang harus ditransfer member, ke perusahaan, adalah sebesar 2 juta 5 ribu rupiah, untuk menambah nilai top-up sebesar 2 juta rupiah. Setelah semua data diisi, lanjutkan dengan klik kata submit. Maka akan muncul konfirmasi lanjutan, kemudian klik kata OK. Maka seluruh pengisian data top-up posting wallet member, telah selesai dan sukses. Aktivitas top-up posting wallet, yang dilakukan oleh member tadi, langsung ada reportnya, di report top-up posting wallet. Untuk melihat report tersebut, maka klik kata report posting wallet, kemudian klik kata report top-up posting wallet, maka akan muncul tabel report posting wallet. Perhatikan kolom status di tabel, ada tulisan kata unapproved, karena member belum melakukan transfer ke perusahaan. Artinya proses pembayaran top-up posting wallet, belum dilakukan oleh member. Setelah proses pengisian data top-up selesai dilakukan, dan berhasil dengan sukses, maka member harus segera melakukan transfer ke PT Melia Sehat Sejahtera, senilai 2 juta 5 ribu rupiah, melalui virtual account. Jika member tidak melakukan transfer dalam 1x24 jam, maka data top-up yang dilakukan oleh member akan hilang otomatis. Jika member sudah melakukan transfer ke PT Melia Sehat Sejahtera, maka bank akan langsung update ke PT Melia Sehat Sejahtera, kemudian PT Melia Sehat Sejahtera, melakukan approve top-up posting wallet member. Setelah perusahaan melakukan approve, maka nilai posting wallet member, akan bertambah sesuai dengan top-up posting wallet yang dilakukan oleh member. Kami telah melakukan transfer ke PT Melia Sehat Sejahtera, melalui virtual account sebesar 2 juta 5 ribu rupiah. PT Melia Sehat Sejahtera telah menerima uang yang kami transfer, dan telah meng-approve top-up posting wallet kami. Otomatis nilai posting wallet kami telah berubah dari 6 juta menjadi 8 juta. Laporan approve perusahaan tadi sudah ada di Report Posting Wallet. Untuk melihat laporan tersebut, maka klik menu kata Report Posting Wallet. Lanjutkan dengan klik, pilihan kata Report Top-Up Posting Wallet. Akan muncul tabel Report Posting Wallet. Perhatikan kolom status, sudah berubah menjadi tulisan kata Approve. Transfer Posting Wallet Transfer Posting Wallet adalah aktivitas member untuk melakukan transfer posting walletnya ke posting wallet member lain. Transfer Posting Wallet adalah terobosan spektakuler yang dilakukan oleh PT Melia Sehat Sejahtera. Kepada seluruh membernya, agar lebih cepat, lebih mudah, dan transparan dalam melakukan aktivitas bisnis member. Sesama member bisa saling melakukan transfer posting walletnya, dan prosesnya langsung terupdate di sistem. Sehingga tidak perlu lagi member melakukan top-up posting wallet, yang membutuhkan waktu, tambahan biaya, karena proses transfernya harus melalui bank. Di video ini, kami akan memberikan contoh transfer posting wallet ke member lain sebesar 1 juta rupiah. Sebelum melakukan transfer posting wallet, nilai posting wallet member adalah sebesar 8 juta rupiah. Untuk melakukan transfer posting wallet member ke posting wallet member lain, maka klik menu kata posting wallet, kemudian klik pilihan kata transfer posting wallet, maka akan muncul formulir isian transfer posting wallet. Di formulir transfer posting wallet, kolom posting number, hingga kolom ke wallet, tidak perlu diisi, karena otomatis sudah terisi oleh sistem. Isi kolom transfer ke, dengan nomor ID member yang akan ditransfer. Jika penulisan ID-nya benar, maka otomatis nama member bersangkutan akan muncul. Kemudian tuliskan nilai rupiah yang akan ditransfer, di kolom jumlah transfer. Dalam contoh ini, kami akan transfer sebesar 1 juta rupiah. Kemudian isi nomor E-PIN, di kolom kata Sandi E-PIN. Lalu setelah itu lanjutkan klik kata transfer, maka akan muncul permintaan konfirmasi, lalu klik OK. Setelah klik kata OK, maka seluruh proses transfer posting wallet member, telah berhasil dan sukses. Proses ini langsung terupdate di sistem. Perhatikan bahwa nilai posting wallet member yang melakukan transfer, sudah berkurang 1 juta rupiah. Dari 8 juta rupiah, menjadi 7 juta rupiah. Saat itu juga, nilai posting wallet member yang menerima transfer, akan otomatis bertambah sebesar 1 juta rupiah. Transfer posting wallet yang dilakukan oleh member, langsung ada report-nya, di report transfer posting wallet. Klik menu kata report posting wallet, kemudian klik pilihan kata report transfer posting wallet. Perhatikan di kolom status, ada kata approve. Laporan ini juga, ada di website report transfer posting wallet member yang menerima transfer. Sahabatku dan saudara seperjuanganku, member dan leader PT Melia Sehat Sejahtera. Saya syukur nababan top lidermu, sekaligus anggota DPR Republik Indonesia, orang paling sukses di bisnis ini, sekaligus orang paling sukses di bisnis multi-level marketing di dunia. Saya percaya bahwa setiap orang bisa sukses dan berhasil dalam kehidupannya, apapun situasinya dan latar belakangnya. Untuk bisa berhasil dan sukses adalah dengan memiliki tujuan hidup, kekuatan komitmen untuk mewujudkan tujuan hidup, fokus dan konsisten, untuk belajar dan melakukan semua tugas dan kewajiban dalam pekerjaannya. Miliki kesabaran untuk memperoleh hasil karena sukses butuh proses dan waktu. Bisnis di PT Melia Sehat Sejahtera mudah dikerjakan dan bisa meraih serta mewujudkan impianmu, karena saya sudah membuktikannya. Saya mengajarkan kalian dengan apa yang saya lakukan dan yang saya alami. Bisnis kita bukan money game atau bisnis investasi yang bisa memperoleh hasil hanya dengan diam dan tanpa melakukan apa-apa. Bisnis kita sama seperti bisnis yang lain dan pekerjaan yang lain. Perbedaan bisnis kita dengan bisnis yang lain adalah bahwa hasil kerja kita dibayar lebih besar dan lebih cepat. Itulah alasan kita berada di bisnis ini. Maka untuk bisa sukses di bisnis ini, Anda harus yakin kepada dirimu dan bisnismu. Anda harus berjuang dengan belajar, melakukan tugas member dan leader setiap hari, jujur, tulus dan sabar. Hal pertama yang dilakukan adalah, tonton video ini dan video lainnya yang saya buat, secara berulang-ulang, hingga Anda memahami dan mampu menjelaskan kepada orang lain, dengan utuh dan mudah dimengerti. Pondasi dasar kesuksesan di bisnis ini adalah prospek, karena tanpa prospek, Anda tidak mungkin bisa sukses. Prospeklah setiap hari kepada siapa saja dan di mana saja. Jangan takut, jangan malu dan jangan gengsi melakukan prospek. Ketakutanmu satu-satunya adalah gagal dalam hidupmu. Jangan gengsi prospek dan berjuang, karena gengsi akan membuat hidupmu terpuruk. Sukses akan membuat hidupmu bergengsi. Kedua adalah, hadiri dan mengundanglah di setiap acara open plan presentasi atau OPP, ilkuti training dan konsolidasi. Pesan saya sekali lagi, jangan malu prospek. Prospeklah setiap hari dan pelajari isi video ini, sehingga Anda mampu berbicara sendiri dengan baik, atau pergunakan video ini untuk melakukan prospek. Saya sangat percaya bahwa Anda bisa sukses. Video yang wajib ditonton berulang-ulang hingga paham adalah video profil PT Melia Sehat Sejahtera, video marketing plan PT Melia Sehat Sejahtera, semua video online bisnis PT Melia Sehat Sejahtera, serta video cara untuk sukses di PT Melia Sehat Sejahtera. Jika saya bisa, maka Anda pasti bisa. Kita bergandengan tangan membangun sukses kita di bisnis ini. Doa dan semangat saya, selalu menemani perjuanganmu. Sukses untuk Anda semua! Intro Terima kasih.